Setelah setelah tempat surut, banjir luapan sungai Citarum kembali merendam pemukiman warga di tiga kecamatan yakni Baleendah, Dayakolot, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Warga harus menggunakan perahu kayu dan ban bekas rakitan barang serta delman untuk menerobos genangan air agar bisa beraktivitas di luar rumah. Senin pagi pemukiman warga di kecamatan Baleendah, Dayakolot, dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung kembali terendam banjir akibat luapan sungai Citarum. Ketinggian debit air di titik terdalam mencapai 1 meter hingga 2 meter. Warga terpaksa harus menggunakan perahu kayu, ban bekas atau bekas kemasan barang serta delman untuk menerobos genangan air agar bisa beraktivitas di luar rumah. Sebelumnya banjir akibat luapan sungai Citarum sempat surut pada Sabtu lalu. Namun hujan dengan intensitas tinggi yang kembali mengguyur Bandung Selatan membuat sungai terpanjang di Jawa Barat kembali meluap. Ini ya naik turun aja gitu, naik turun. Kemarin aja jam, mulai jam 6 sore, di dalam paling 2 meteran. Ada 2 meteran. Ada mendung-dung, udang, yang lain. Pasti ke sini. Pasti ke sini. Nah ini, itu tidak pari. Selain merenam pemukiman warga, akses jalan utama penghubung kota Kabupaten Bandung terendam air dengan ketinggian mulai dari 10 hingga 30 cm. Meski bisa dilalui, pengguna jalan di Imbau selalu waspada.